Halo people, what's up guys, balik lagi bersama gue Dharma, disini di Kitsari Project Oke guys, hari ini kita bakal bermain game Bukuno Hero Academia Kita bakal langsung aja gaca-gaca ya guys ya Ini kita gaca sekali dulu Kemudian, wishlist hero Jangan lupa beli ya guys ya, tadi gue udah beli Disini yang 3000 diamond Ini jangan lupa dibeli Kita langsung gaca aja sekali Gak dapet yang kuning ya guys ya Oke Semoga ini dapet kuning Apapun itu Oke, nice one kuning Diamond 1000 udah untung Diamond 2000 Hampir balik modal Nezu Costume lumayan dan Diamond 1000 Lumayan ya guys ya Diamond 4000 untung banget Oke, nice banget guys Ini kita untung banget ya, kita bisa dapet 4000 diamond Ditambah sama 1 Nezu Costume Nezu Costume ini gue gak tau dia bisa dibeli disini atau enggak ya Kayak Alfor One yang kemarin Alfor One kemarin tuh gak bisa dibeli disini guys Parah banget ya Oh disini gak ada Nezu Costume juga ya guys ya Berarti kalau kalian udah punya Nezu Costume itu udah enak banget buat di upgrade-nya Jadi paling kita nanti tinggal nunggu sampai dapet Nezu gratisan tuh dari ini ya Whisperview atau Yang mana ya, gue lupa Yang ini No, not you Active token Nah, yang ada disini ya guys ya Nanti kalau udah 1000 ini kita udah pasti dapet 1 Nezu Walaupun disini Nezu gue gak mau gue pake Tapi buat naikin speed aja di Hero Gallery ya Soalnya Hero Gallery tuh udah bintang banyak semua Kalau dapet Nezu tuh udah nambah speednya pasti deres banget guys Kita lanjut aja Untuk hari ini Hari kedua Kita climb 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 AFK Fortune Cat Modify 24 pitches Gear level 3 Kayaknya agak susah Advent duel Ini yang mana nih Oke Kita langsung aja Ini susah guys Soalnya guys Awesome ya CP gue masih kalah banget Nah ini masih bisa di kalahin CP, BP itu sama aja ya Kalau CP tuh biasanya singkatnya dari Combat Point Kalau BP itu dari Battle Point Biasanya sih ada 2 tipe penyebutan ya guys Dalam game-game kayak gini Ada yang CP, ada yang BP Ini apa yang namanya BP atau CP ini Gak ada ya Ya gue sebutnya CP lah ya Soalnya udah terbiasa nyebut CP guys Disini kita bisa summon 5 Lumayan Ada Lucky Draw Wih 200 Diamond Lebih lumayan lagi Kita climb Daily Give Quick AFK 2x Kita langsung aja Kita Quick AFK guys Quick AFK sekali 2x Nice Ini bener-bener simpan diamond ya guys Jangan sembarangan pake gitu Apalagi buat gaca Gratisan yang 2000 Itu sayang banget Gue sangat Rekomendasiin untuk gak gaca Requit ini pake diamond guys Kalau bisa tunggu aja Sampai Buku kalian cukup Baru kalian gaca guys Kalau misalnya Langsung digacain Rugi banget guys Lebih baik kalian di shop-shop kayak gini guys Ini kayak Quick Intel Ini bener-bener bagus banget Kalian beli aja Ntar kalau ada sisa lebih diamond Bisa beli legendary Ini Ability Core Itu bagus juga guys Soalnya memang itu penting Buat naikin star Dari Karakter ya Ini contohnya kayak gini Nanti gue bakal Contohin ke kalian Gue kayaknya Abis ini ada Satu karakter gue Yang Bakal Bintang 6 guys Njiro gue Bintang 6 Jadi gue bakal minta tolong Njiro Ini gue bakal minta tolong Al for one Kemudian gue bakal minta tolong Al might Soalnya al might gue itu Udah mau bintang 2 guys Oke kita tinggal tungguin aja Soalnya guild gue itu cukup aktif ya Disini ya Jadi paling beberapa menit pun Udah ada yang nolongin Biasanya Complete advent wear Fitur cap Kita bakal Shake 2 kali disini Oke ini kita climb Ini kita climb Dari leasing in Jangan lupa Kita climb juga Ini belum ada yang bisa Nah diamond kita Yang 4.000 itu Dipake buat next event aja Eh next hari aja Buat beli Wishlist hero 10 kali lagi Bener-bener itu Udah daily banget ya 3.000 itu Tiap hari buat pake gini guys Soalnya kadang-kadang balik modal gitu Kalo kalian gacain Gak usah disimpen-simpen Langsung aja dikeluarin guys pokoknya Oke langsung aja kita cek-cek union Biasanya langsung ada yang nolong ya Itu banding Agak lama dikit Soalnya gue kurang 1 lagi guys Kalo misalnya 1 lagi ada tuh Udah enak banget ya Bisa di-upgrade N0 gue guys Kita coba climb Ada apa ya Di task kita Kita coba cek-cek terlebih dahulu Nah ini gue ada 5 Jadi gue bakal naikin Siapa ya Quick Intel gue Kayaknya bagus itu si Momo kali ya Momo itu efek dari quicknya Belum punya gue Belum punya Jadi kita bakal naikin Kongo Soto Soto Inzawa itu Silentnya 2 trend ya Bagus banget ini Atau gue naikin Toga dulu ya Toga dulu aja kan Toga gue level 5 Tills on additional 50% damage kepada bleeding target Sebenernya sih gak terlalu bagus-bagus banget ya Kalo Toga yang ini Soalnya gue baru tau kalo nanti gue udah level 70 Kalau kalian bisa lihat disini Level 70 ke 80 itu ada starting rate plus 1 Jadi tandanya kita di awal ronde itu pasti Ada ultimate guys Jadi untuk Toga kayaknya gak bakal gue naikin ya Paling gue nanti bakal naikin Ini aja Sota Aizawa Soalnya dia di kostumnya itu di level 10 bagus banget Silent duration bakal meningkat sebelama 2 ronde Ini udah bener-bener bagus banget ya Jadi selama 2 ronde dia pasti ke silent Jadi gak bisa gunain ultimate Enjiro atau segala macem Pasti ke counter lah ya sama dia ya Terus juga gue butuh Toga nanti Untuk ke depannya Jadi soalnya punya itu guys Punya healing band ya Di level 4 nya Jadi nanti gue bakal upgrade Toga sampai bintang 4 aja guys Kalo untuk bintang ke 5 nya kayaknya sih Ya nanti-nantian aja lah Tapi ini bener-bener penting banget Jadi di garis depan kemungkinan besar nanti gue pake Toga ya guys ya Deer nya Mentality Crystal ya Nanti kita cari-cari aja sampai Toga kita bintang 4 guys Untuk sementara gue pake ini 1, 2 Ini wajib ya Ini udah pasti gue pake Momo juga udah wajib gue pake Ini Toga 1, 2, 3, 4, 5 Kemungkinan besar satu lagi gue bakal pake Almite ya guys ya Almite nya itu tapi bukan Almite yang ini Gue baru tau gue kira Almite itu karakter top up Ternyata dia bisa didapetin dari rekrut shop ini guys Jadi gue bakal nabung Sampai nantinya Almite balik lagi ke rekrut shop Baru gue beli guys Ini masih kurang ya Ini harusnya bisa gue beli nih Kalau itu gue pengen beli guys Soalnya kenapa Di Almite ini efek skillnya tuh bagus banget guys Pertama dia single target ya Kalau untuk di early mungkin lebih cocok ke Pokemon Ah Pokemon kan Ke hero yang area ya guys Tapi kalau untuk udah liat game Menurut gue lebih bagus ke hero single target Yang sekali dia skill otomatis karakter musuh itu bisa mati guys Bener-bener bagus banget ya Kalau kalian bisa baca disini Dia ngasih 350p damage kepada satu enemy Dan front row ya In the front row Berarti gas lurus ya Dan dia akan menghasilkan true damage sebesar 30% target maximum HP Ini gede banget guys menurut gue ya guys ya Ultimate itu gede banget Coba kalau gue misalnya cek di itunya Apa? Di kostumnya Mana kostum? 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 Kostumnya mana ya? Guys Aduh Skill kostumnya gak keliatan guys Jadi mungkin harus punya dulu ya Oh nih Promote Enggak Ini After 10 target Chess 1 more Texas match After chasing Texas match Chess 1 more Justice Bridge Berarti ketika lu gunain ulti Lu bisa gunain Justice Bridge lagi Dan kalau untuk level berapa tadi? Level 6 ya Level Ini kan level berapa nih? Bener Promote Level 2 Dan level Empatnya Empat starnya itu Setelah dia bisa membunuh Dia bisa gunain Texas match lagi ya Bener-bener gila Bagus banget guys Ini bener-bener OP Wad ya Under the heat Light and blow Enter State and gain Immune Kepada kematian selama 2 orang Ini anjir Ini bener-bener OP wad ya guys ya Sumpah ini Almeid tuh Bener-bener OP banget guys Gue sih harus punya banget ya Untuk karakter Almeid Ini makanya gue rada Penyesalannya Di story ini Soalnya ini jarang banget keluar ya guys Almeid kayak gini ya Dan gue poinnya tuh kurang guys Kalau misalnya poin gue cukup Pasti gue langsung beli guys Aduh Nyesal dikit ya gue ya Emang tuh dari dulu Pas gue lagi baca skill Almeid Itu bener-bener pengen banget gue punya guys Jadi untuk kalian Tabung lah Itu Apa tuh namanya Kupon yang requit itu Jangan sampai beli apapun Sampai muncul Almeid Kalau disini tuh Ambil aja Yang kayak gini-gini tuh Ambil aja guys Soalnya penting juga ya Kita butuh 20 ribu Untuk dapetin Almeid Itu Salah satu tips dari gue Mungkin nanti gue bikin Konten terpisah ya Biar Kalau ada yang mau nyari tuh Ada tipsnya Jadi kalian gak salah milih Pembelian lah guys Oke Itu mungkin untuk penjelasan Lineup gue yang selanjutnya ya Kita bakal coba Ngegacan dulu sekali-kali aja Kita dapat sesuatu yang bagus guys Ini adakah Kurang 100 ya Ini Gak bisa Di shop Nah yang gue penasaran itu Almeid Apakah kostumnya Bisa didapet Secara gratisan Atau hoki-hoki-an Kita coba cek dulu ya Chancenya Almeid Mana dia Almeid Almeid Nah Kayaknya bisa ya Almeid kostumnya kayak gitu ya Yang ada kayak ada matanya Kayaknya bisa deh guys Coba kita ke wish here Take quit Kalau misalnya bisa tuh udah Menggampangin banget guys Jadi kalian gak usah nyari-nyari Gaca-gaca untuk kostum ya Nah ada Ini jadi Wah mantep nih guys Untuk kostum level 10 nya Dia Almeid otomatis Select the enemy With lost HP Almeid Ketika dia menyerang Gila-gila Jadi dia otomatis Menyerang target Yang HP-nya paling rendah guys Ini sedapet ya Almeid ya Almeid yang Mas tapi bukan Almeid yang putih Jadi kalau untuk kalian Nabung aja Karena di store ini Bener-bener ada Almeid ya Yang kuning Tabung sampai 200 ribu Gue udah 1,3k ya Dan kalau tika dia muncul Mungkin seminggu lagi Gue bisa 2 ribu Nanti kita bakal Langsung ngambil Almeid aja Oke mungkin sekian Untuk konten kali ini Jangan lupa di like Dan di subscribe Dan see you di next video Goodbye